oke halo guys hari ini kita mau review apa ya oh iya jangan lupa hari ini kita udah masuk ke new normal di indonesia berarti harus ada protokol yang harus kita ikutin masker ini harus bawa nih Rp290.000 nih kalau gak pakai masker di jalan raya sayang guys uangnya bisa buat beli nasi uduk nasi campur dan lain-lain dan jangan lupa juga bawa antiseptik kemana-mana harus bawa antiseptik harus bawa sabun sendiri dan segala macam hari ini kita mau bahas apa nih mobilnya banyak nih kita review mobil aja kayaknya motor sering bosan ya kita review mobil ya oke guys kembali lagi di crashout tv gue dengan edward sujono hari ini gue pengen review satu mobil yang keren sih menurut gue mobil ini Toyota harganya 600 juta nah ini dia mobilnya ini Camry 2.5 V kenapa ada tipe V nya karena tipe V itu tipe yang lengkap dia ada keluar tiga tipe ada G ada V sama ada yang hybrid nah yang hybrid itu gue gak punya jadi yang kita punya di Ecclesia Auto Garage itu kita punya yang tipe V tipe V ini udah lengkap juga guys jadi udah ada tuh namanya sunroof nah kita lihat depannya dulu ya jadi untuk Camry 2019 ini banyak banget perubahan yang terjadi di model yang terbaru ini asli gue seneng banget dengan modelnya sekarang yang jauh lebih sangar daripada Camry-Camry jaman dulu gue juga temen di bagian bawahnya di bagian abu-abunya itu bener-bener strong bener-bener keras garisnya bener-bener berani banget dan itu yang merupakan daya tarik dari Camry 2019 ini kita lihat sampingnya yuk oke kita lihat sampingnya guys ini juga sampingnya bagus ya jadi mobil ini bukan yang kayak bulky gede segala macam ini mobilnya cukup enak ramping panjang pastinya gede karena ini kan tipenya Camry untuk Toyota Sedan ini yang gedenya nih karena ada crown dan segala macam bedalah jadi kita akan bahas yang Camry ini ini lanjut panjang tapi udah gak bongsor lagi nah kerennya peleknya walaupun untuk tipe peleknya yang bukan yang kayaknya 2 tone 2 tone karena jaman sekarang kan yang 2 tone 2 tone warnanya yang keren tapi itu di hybrid peleknya beda yang hybrid jauh lebih keren peleknya untuk yang di V peleknya hanya seperti ini peleknya 17 inci yang gue suka ini guys ini lancip-lancip ini gue suka model-model lampunya ini lancip-lancip seperti ini gue suka banget ini yang menambah kesan ini mobil-mobil sangar guys keren banget lampu ada ini ada nih 9 sen ada kecil nah ini kecil nih nyala lampunya cuma kecil aja di sini ada balut tangan chrome-chromannya list pintu chrome-chroman yang bikin keren juga bagian kuncinya ini guys jadi untuk Camry yang baru kuncinya udah pencetin aja nih nah udah dia yang kunci jadi cuma pencet itu nah kalau mau bukannya gampang langsung langsung di tangannya masukin aja dan dia langsung buka pintu tapi sisanya semuanya masih simple aja jadi bedalah sama Lexus lah ya tapi menurut gue ini is the best mobil sedan harga 600an dan bekasnya juga gak mahal-mahal juga ya dibawah 600an karena kita jual ini dibuka harga di 550 juta di SLC Auto Garage oke guys kita sekarang beralih ke bagian belakang ya nah bagian belakang Toyota Camry 25V 2019 ini dia udah kayak seperti pantat bebeknya ya bagasinya udah kecil kan kalau jaman-jaman mobil kalau mau mobil jaman dulu bagasinya kan jauh panjang gede kayaknya keliatan nih kalau dari samping waduh kayaknya bagasinya agak lebar tapi untuk yang baru-baru seperti ini dari kaca ke pantatnya pendek nah ini yang bikin keren di mobil-mobil yang keluar terbaru jadi keliatan bagasinya itu semua pendek-pendek dan dia ada mode jendol ke atas ini seperti paru koti pantat bebek ya kalau kita boleh ngomong dan ini lampunya panjang loh guys oh lampunya gede manjang sampai ke samping tapi bukan berarti bahwa dengan bagasi seperti kecil kayak gini keliatan kecil itu bagasinya kecil karena sebenernya kalau kita lihat nih dari pintu sini sampai ke sini guys ini bagasinya nih segini jadi sebenernya ini bagasinya itu gede banget tapi di desain keliatannya kecil jadi mobil ini keliatannya seperti kayak kapsul jadi bukan kayak model yang kayak sedan sedan kan kalau mobil jaman dulu kacanya di sini terus tegak jadi bagasinya keliatan panjang jadi kita buka pintunya itu gede panjang gede nah kalau mobil sekarang ininya kacanya melandai banget samping kemudian kayak peluru elips muter nah ini padahal sih ini udah mulai bagasinya nih guys ini udah mulai bagasinya ini gede banget nah kita coba bagasinya gede banget loh beneran kita coba buka ini enaknya ini belum pakai hidrolik atau apapun ya bukan yang elektrik juga tetap harus pakai tangan cuman sekali pencet buka dia buka sendiri jadi dia ada mekanisme pair yang bikin bagasi ini naik kereta nah kita lihat ya tuh guys lihat ya bagasinya gede ini ampun nah untuk turuninnya gak ada tuh gak perlu pencet-pencetan pencetan mah buat mobil yang lebih mahal ini ini jadi ini kalian gak harga guys lihat oke jadi walaupun lagi new normal kok kok kalau harga tuh harus nah nah bicep nya dapat loh oh nah jadi itu bagasi dari seekor Camry 2019 V udah ya gitu aja ya dalamnya? dalamnya mau? yuk sekarang kita masuk ke bagian dalamnya jadi inget ya guys ini key ini buka oke jadi gue udah buka kita masuk ke dalam tombol-tombol semuanya full automatic guys disini ada kayak chrome-chromean spion dan segala macam AC terus ini dan bagian dalamnya sekarang udah simple banget kalau untuk Camry 2019 yang gue demen cuma satu ini udah semuanya udah soft touch semuanya yang ini doangnya masih hard plastik tapi sini semuanya udah soft touch ini juga hard plastik masih bagian sini udah soft touch udah enak ini juga soft touch bagian sini nya plastik bagian sini plastik setirnya udah dibukus dengan kulit udah ada namanya tombol audio steer dan segala macam udah lengkap lah mobil ini lengkap lampu-lampunya juga sudah auto kita coba nyalain ya guys ini kita review dulu nih nah untuk tombol-tombol ini bisa buat buka gak foam bensin ini buka bagasi ini buat traction control nya oke guys oke oke kita review bagian dalamnya ya bagian dalamnya udah gak kayak lagi mobil kayak jaman dulu yang tombolnya banyak banget jadi untuk Camry 2019 ini tombolnya sedikit kuat ini bisa dilihat ini cuma tap aja seperti ini eh gue cuma suka bagian ini nya nih guys ini suka banget gue nih modelnya kayak krom-krom kayak kayu tapi bukan kayu dan kalau kena matahari dia mantul-mantulnya jauh waduh bagus banget dah nah ini tap nya jadi semua yang mobil baru itu Daron nya jadi semua itu udah lengkap di tap nya aja jadi gak perlu lagi tombol-tombol segala macam nah tinggal mau nya apa seperti ini kan android nih ini ada semuanya ada aplikasi ada browser ada gallery ada auto plus connect ada HDMI ada Miracast ada YouTube dan ini gue suka ada tuh banyak nah itu bisa Spotify juga segala jadi bisa dimasukin aplikasi kesini karena ini semuanya ada sistemnya android ini mau equalizer dan segala macam pun bisa langsung dipasang disini jadi emang otaknya jaman sekarang mobil jaman now itu adalah semuanya di tape jadi udah gak perlu lagi tombol-tombol tombol-tombol ada gak ada cuma buat nyalan AC maka ada beberapa mobil yang udah gak ada tombol-tombol juga jadi senjalan AC semuanya dari control unitnya semuanya dari tape tapi untuk Camry 2019 ini masih ada tombol AC nah bagian bawahnya lucu ada raci nya modelnya kita tarik dan ditutup lagi seperti ini nah jadi ini bisa buat taruh barang-barang di dalam bisa tutup lagi sini ada tombol-tombol buat tombol USB tombol AUX ini buat charger handphone ini ada hold jadi ini sekarang udah kalau mau mobil jaman now juga ram tangannya udah modelnya pencet oke ini yang keren ini bagian laci tengahnya bagian laci tengahnya kita buka gede dan sekarang ini udah ada wire charging nya jadi kalau dipencet dia langsung nyala wire charger nya dan kabel-kabel nya ya seperti ini bisa gue ambil mungkin nanti buat taruh di mobil gue yang lain nah bagian dalamnya cukup besar guys jadi bagian sini nya laci nya besar dan ini langsung masukin handphone lo langsung dia nge-charge sendiri nah itu yang bikin enak nah kita lihat ya pajak nya ya untuk Camry 2019 oh ini progresif kedua guys jadi ini mobil tangan kedua bukan tangan kedua ya maksudnya ini mobil pemilikannya kedua pajak nya murah banget guys tebak berapa? berapa? 9 juta wish emangnya mobil Avanza 13 juta bro Avanza kayaknya di bawah situ jadi 3 juta paling iya makanya ini 4 kali lipatnya Avanza cemungguan kaleng-kaleng guys jadi ini pajaknya ini 13 juta untuk progresif kedua tapi kalau untuk progresif kesatunya kurang lebih kita kira 10 jutaan lah kurang lebih jadi ini mobil emang gak gak murah ya pajaknya ya guys ini mobilnya 13 juta jadi kalau kalian mau consider beli mobil ini kalian harus siapkan uang kurang lebih sekitar 10 juta per tahun untuk pajak yang non-progresif kalau progresif 13 juta berarti untuk pelajar utama 30 juta nah untuk untuk Camry bagian talian begini aja jadi gak perlu terlalu banyak di review karena emang semuanya simple semuanya gampang banget semuanya di semuanya di dan nah ini ini gue suka fitur ini yang gue suka nih jadi fitur ini tau gak buat apa? gak buat mundur bukan fitur ini nih kalau lagi silo di belakang ada yang ngedim di malam hari ini langsung mengisap cahaya-cahaya yang ngediman dari belakang jadi gak silo karena kadang-kadang kalau mobil zaman dulu kan kita didim dari belakang kan tsk silo gitu kan kalau ini gak langsung diserap sama kaca ini karena kaca ini canggih gitu loh nah untuk tombol-tombolnya kita kasih lihat sedikit deh ini bagian rear sunshade lu tau rear sunshade gak? enggak tirai belakang nah ini tirai belakangnya bisa dipencet dan dia bisa buka tutup sendiri tuh nah kita pencet ya kalau yang kita buka nih tuh wah itu mah fans lu gak bisa deh ya kan bisa buat aneh-aneh nih malem-malem bisa dong bisa dong di mall janganlah hotel murah guys ngapain memopil bau nanti oke oke lah gak aman ya kok enggak jangan off the record ya oke kita bagian belakangnya kita lihat deh oke bagian belakangnya ini baru namanya mobil buat para bos karena udah tunggu ini bisa taruh minuman disebelah sini dan ini bisa buat buka jadi ini bisa taruh cool box atau enggak barang-barang yang ketinggalan ada yang dibakang bisa diambil secara gampang tapi kerennya Camry itu ini punya horden di sebelah kamping ini bisa tarik secara manual untuk tutup jadi kalau misalnya mau privacy tinggal ditarik kayak ke atas nah ini hanya dipunya oleh beberapa mobil yang emang memperhatikan bagian belakangnya Carena Camry Lexus nah turat-turat udah ada semuanya di belakang AC pun juga udah ada di bagian belakang jadi yang bagian belakang gak perlu lagi kepanasan semuanya udah ada AC udah ada caciran masing-masing ini USB masing-masing langsung tinggal dicolok aja dan langsung pakai handphone di sini nge-charge dan segala gak usah pusing nah kenapa Camry itu ini dijulukin buat mobil para bos tau kenapa? enggak tau enggak tau gue kan bukan bos oke bos itu duduknya itu di belakang oh gitu kalau duduk belakang kedepan kan gak keliatan nah Camry bikin sesuatu hal yang keren nah jadi dia bisa bagian kepalanya ditidurin ke belakang nah posisinya ini bisa begini dan ini bisa juga kedepanin banget nah biasanya kalau supir atau bos temennya ininya tergap jadi begini enak kayak ketutupan semua atau misalnya capek bisa juga guys jadi ini bisa buat santai nah ini habisin ke belakang ini ke depan ini 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 buat taruh kaki guys nah nah gini tapi tinggi banget ya enak banget kalau Lexus bisa tiduran kalau ini ternyata ini agak tinggi jadi gak enak jadi sebenarnya berarti fungsinya bukan buat taruh kaki ini tapi ini bisa buat sampai kesini ini jadi enak kita bisa bisa ngobrol bisa pegang tangan begini kita bisa ngobrol sama supir kita bisa kedepan kita bisa sambil dengerin musik dan segala macem kita begini kita juga sambil kerja sambil whatsappan sambil apapun jadi ini camry ini memang uniknya disini bangunya udah bangu sebelah kiri depannya udah bisa tidur di bagian kepalanya oke guys kita buka sandoknya ini ini ada tulisan close dan tulisan open up and down jadi kalau cuma up and down cuma mencet cuma buka bagian dakangnya aja down cuma tutup doang nah kalau untuk open kita open bisa buka ke atas seperti gini nah ini sandok ini memang ada enaknya juga kalau kita di musim dingin atau punya anak lu seneng banget tuh anak itu berdiri di jog kepalan nya di atas gitu kayak bawa anjing jalan-jalan kadang-kadang sih tapi emang anak gua juga suka banget kalau ada tanduk yang begini dia berdiri di atas kepalanya dikluarin saat anak gua masih kecil sekarang udah umur 9 tahun boro-boro mau gak mau dia jadi ini berlakunya di atas ke tawa-tawa itu di umur ya 4-5 tahun lah baru seneng banget bener-bener happy banget gitu karena dulu gua pernah punya kia karnival gua suka banget tuh pas masih kecil tuh bokap gua pake tuh bokap gua pake gua nyala gua sandoknya gua buka gua gua ketawa-tawa begitu cuman sekarang boro-boro guys panas oke guys kita sekarang kita lihat mesinnya karena mesin camber ini pake mesinnya yang kayaknya cukup baru dia pake kode mesin 2ARFE 2500 cc 180 hp di RPM 6000 jadi cukup enak sih tenaganya nanti abis ini kita coba test jalan kita lihat dulu mesinnya lah sebelum kita test jalan nah bukanya masih semuanya full manual disini buka dan dia langsung pake hidrolik nah ini mesinnya ada C2 VVTi cukup besar mesinnya kayak tombol-tombol seperti ini aja jadi dia cukup besar mesinnya gak kecil karena kan aku 4800 atau 2000 cc kecil ini cukup besar di 2500 di tipe mesin 2ARFE ini tenaganya gua pake ini cukup enak cukup lumayan kencang torsinya oke powernya lumayan nah kita coba test yuk nah tapi gua juga pernah senang yang tipenya hybrid siapa tau gua bisa dapetin yang hybrid nanti gua akan coba test karena hybrid itu beda lagi mesinnya dia ada secondary mesin dan ada primary mesin primary mesin primary mesin tetap sama itu 2500 cc tapi kode mesinnya beda oke guys kita tes jalan yuk oke kita coba tes jalan yuk guys nah ini ada satu hal yang gua juga kurang begitu suka dengan Camry yaitu steel steeringnya masih modelnya manual guys buat 600 juta walaupun udah bisa maju mundur naik turun tapi semuanya masih manual dan masih pake tangan nah kadang kan banyak mobil yang udah pake elektrik itu jauh lebih enak buat tuas transmisi lucu kecil gue demen dan udah ada bisa manual bisa metik nah kita pake yang manual dulu ya oke guys kita pake seatbelt jadi ini yang mesti kiri kanan nih yang mesti pake seatbeltnya kalo enggak parah berisik oke guys jadi kita tes jalan mobil ini dengan tenaganya ini lumayan enak oh udah lari 100 begitu aja jadi untuk seri 2500 cc Camry ini cukup enak ya menurut gua sih powernya berasa banget dan mobil ini meluncur banget jadi kalau misalnya kita gas kita lepas gas mobil ini gak langsung kayak ngerem nahan gitu enggak tapi mobil ini rasanya kayaknya jalan sendiri terus gitu jadi mobil ini mungkin akan lebih hemat bensinnya karena gasnya gak perlu sering di bejek-bejek gak perlu sering di injak-injak ya gasnya santai dia lepas gas masih jalan lagi dan semuanya enak posisi posisi nyetirnya semuanya enak empuk banget dan tenaganya tuh berasa mau narik terus nah ini yang gua suka dari Camry 2500 cc ini enak loh dan mesin seorang mesin tuh berasa banget di kuping jadi kalau kita ngegas dia jadi mobil ini emang udah siap lari lah tuh kalau kalian bisa denger di video tuh dia menarik terus dia punya PPTI nya tuh berasa banget torongannya kayak das ayo bos gas lagi bos gas lagi bos gas lagi bos dan dia tetep mau terus enaknya itu tadi gua bilang lepas gas mobilnya meluncur aja kayaknya mobil gak ada hambatan gak ada nge-ram gak ada slowing down mobilnya smooth jadi kayaknya rasanya tuh enak banget bener gak? suspensinya enak banget loh jadi kena jalanan rusak segala ini enak aja gitu kayaknya gak loncat loncat karena gua juga pake mobil ada beberapa kayak Innova loncat pake Mini Cooper udah pas itu loncat banget tuh nah itu enak banget ya tuh selanjutnya oke guys ini gua Edward Sujono dari XRTP i'm signing out thank you for watching god bless thank you stay healthy dan gua ditemani nama Darren instagram Darren Fitch Corral nah dia bantu gua untuk pegang video oke guys see you di next video thank you bye 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 bye